Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini Jadi di video kali ini aku mau lanjutin lagi Ini ada quest untuk selanjutnya Yaitu termenung dalam mimpi Nah ini kemarin kan kita udah ada teleport waypoint terbuka Jadi disini kita harus menyelidiki teleport waypoint tersebut Atau pintu misterius kayak gitu Oke jadi disini ada gibbering grumbler Jadi kita harus mengalahkan dia Itu yang bentuknya kayak abyss mesh itu Dia itu bakal ditutupin oleh beberapa balok Yang balok biasa, balok ungu maupun balok yang kayak batu gitu Disini karena itu baloknya itu elektro Jadi aku pake cryo sama pyro utamanya Untuk yang dua itu terserah kalian mau pake karakter elemen apa Untuk modifiernya sendiri ini kalian sesuaikan Biasanya aku pake yang ditambah speed Terus yang belakangnya ada Apa namanya kayak penghalang gitu Atau papan Sama tambahan bola Aku lupa namanya apa aja Kalian bisa lihat di video ini ya Kemudian ini informasi stage nya Jadi kita harus mengalahkan raja balok dalam 600 detik Ini ada balok biasa, balok elektro, dan balok keras Nah balok keras ini bisa hilang Kalau balok yang terhubung juga hilang Kayak gitu atau hancur Langsung aja kita mulai stage nya Sebelum mulai ini ada informasi tambahan Bahwa si raja balok itu akan bergerak dan berputar Mengikuti papan pantul Nanti dia tuh akan dikelilingin oleh balok Jadi kita harus menghancurkan balok-balok tersebut Untuk menghancurkan si rajanya Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!